Intro Chi Chi Kuang adalah jeneral brilian dan pahlawan nasional Tiongkok pada masa dinasti Ming. Dia terkenal karena kepahlawanannya melawan dan menghancurkan bajak laut Jepang di pesisir timur Tiongkok. Ia juga berjasa memperkuat pertahanan tembok besar dan berhasil menahan serbuan pasukan Mongol di perbatasan utara. Ia dianggap sebagai penemu ranjau dan diterapkan dalam pertempuran 500 tahun sebelum bangsa Eropa menggunakannya. Pasukan Mongol menganggap jeneral Chi Chi Kuang menggunakan iblis bawah tanah yang sebenarnya adalah ranjau pertama di dunia. Chi Chi Kuang lahir pada bulan November 1528 di Lukxiao, Santung dari keluarga militer. Leluhurnya adalah jeneral yang turut membantu Chu Yuan Chang mendirikan dinasti Ming dan gugur dalam pertempuran. Chu Yuan Chang menganggurahi keluarga Chi Chi Kuang sebuah poskomando di Tengcau. Chi Chi Kuang lahir pada masa pemerintahan Kaisar Chia Qing dinasti Ming atau Chu Hao Chong yang terobsesi dengan Taoisme. Sang kaisar yang banyak menghabiskan waktunya mencari cara hidup abadi. Ia juga seorang yang gila harta. Hampir semua urusan negara termasuk urusan militer ditangani oleh Perdana Menterinya Yan Song, salah satu pejabat terkorup dalam sejarah Tiongkok. Setiap tahunnya, seperenam dari anggaran militer masuk ke kantongnya sendiri. Akibatnya proyek-proyek militer banyak yang terhambat dan desersi prajurit meraja lela. Ayah Chi Chi Kuang, yaitu Chi Ching Tung, adalah seorang pejabat militer yang jujur dan berintegritas. Dia mendidik anak-anaknya dengan moral dan disiplin yang ketat. Ketika ayahnya meninggal, Chi Chi Kuang, yang baru berumur 17 tahun, otomatis mewarisi poskomando Tengcau. Dia menikah dengan seorang wanita bermarga Wang. Selain memperkuat pertahanan laut di daerahnya, dia juga pernah memimpin pasukannya mempertahankan Chi Chow dari serbuan suku Mongol sekitar tahun 1548 sampai dengan 1552. Sebenarnya, Chu Yuan Chang, pendiri dinasti Ming, sudah mengusir Mongol ke utara keluar dari tembok besar. Namun, Chu Yuan Chang tidak membasmi Mongol secara tuntas, sehingga mereka masih menjadi gangguan di perbatasan utara Tiongkok selama 200 tahun ke depan. Pada tahun 1550, pada saat berumur 22 tahun, ia pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian militer ke Kaisaran di Beijing. Tiba-tiba Altan Khan, pemimpin sayap kanan dari Mongolia Timur, menerobos pertahanan utara dan hampir menduduki kota Beijing. Para peserta ujian kemiliteran dikerahkan untuk mempertahankan ibu kota. Pada kesempatan itulah, Chi Chi Kuang menunjukkan keberanian dan keahlian militernya, sehingga berhasil memukul mundur tentara Mongol kembali ke utara. Ketika Jepang sedang dalam masa kacau karena Perang Saudara, periode Sengoku, para samurai yang kalah perang dan kehilangan wilayah, akhirnya menjadi bajak laut dan sering merampok di daerah pesisir timur Tiongkok. Hal ini sangat mengganggu perdagangan dan ekonomi Tiongkok. Rakyat pun resah, karena mereka selalu dihantui pembantean dan perampokan. Pada tahun 1553, Chi Chi Kuang dipromosikan sebagai komandan militer regional Santung untuk menahan serangan bajak laut Jepang. Saat itu dia hanya memiliki kurang dari 10.000 orang, padahal catatan resminya ada 30.000 orang prajurit. Para prajurit desertir ini kebanyakan adalah orang-orang muda dan kuat, namun tidak disiplin. Mereka buas terhadap rakyat jelata, tapi nyali mereka ciut dan kabur kalau ketemu dengan musuh. Pembangunan fasilitas militer juga banyak yang terbengkalai. Dia pun mulai meningkatkan disiplin tentara dan memperkuat pertahanan daerah itu. Bajak laut Jepang melihat kuatnya pertahanan di Santung, terpaksa mengalihkan sasarannya ke selatan, mencari sasaran yang lebih lemah. Pada musim gugur tahun 1555, pemerintah memindahkan Chi Chi Kuang ke Ceciang, di mana bajak laut Jepang bersekongkol dengan para penguasa setempat yang korup dan menindas rakyat. Bersama Jenderal Yu Tayau dan Tan Lun, Chi Chi Kuang memenangkan pertempuran di Cengang pada tahun 1558. Selanjutnya pasukannya juga melancarkan serangan-serangan mematikan terhadap para bajak laut di Tao Chu, Haimen, dan Tai Chou. Setelah situasi di Ceciang diatasi, Chi Chi Kuang mulai menyeleksi ulang pasukannya karena menyadari kebobrokan tentara Ming yang rendah disiplin dan lemah semangat tempurnya. Dia mengajukan permohonan pada kaisar untuk merekrut 3.000 orang yang akan dilatihnya menjadi prajurit elit. Pada tahun 1559, usulannya baru diterima dan dia lalu mulai mencari calon prajurit. Para pendaftar diseleksi dengan ketat. Kebanyakan yang terpilih adalah buruh-buruh tambang dan petani karena dianggap lebih jujur dan pekerja keras. Dia juga mengawasi pembangunan 44 kapal perang dengan berbagai ukuran dan variasi untuk persiapan melawan bajak laut. Para calon tentara harus mengikuti empat program pelatihan yang dirancangnya, yaitu Satu program pendidikan untuk menanamkan kesadaran bahwa kewajiban tentara adalah melindungi rakyat dan mempertahankan negara. Kedua adalah pelatihan ilmu bela diri. Ketiga adalah pembentukan formasi perang. Chi Chi Kuang menciptakan formasi Iwanyang berdasarkan kondisi setempat dan kebiasaan bertempur bajak laut Jepang. Yang keempat adalah disiplin militer. Semua aturan disusun dalam buku pedoman yang harus dihafal semua tentaranya. Hadiah dan hukuman diberikan. Jangan berlindung di rumah rakyat walaupun terancam mati beku. Jangan merampas walaupun terancam mati kelaparan. Jangan merusak ladang, membakar rumah, memperkosa, merampok, dan membunuh tawanan perang. Jenderal Chi Chi Kuang sendiri selalu memberi contoh yang baik pada para prajuritnya dan selalu berbagi suka duka. Ia memerintahkan para perwiranya agar selalu berada bersama pasukannya dalam keadaan sesulit apapun. Dia bahkan pernah menghukum mati seorang bawahan yang masih kerabatnya karena melanggar disiplin militer. Melihat teladan yang baik itu, rakyat dan tentara pun menjadi solid. Kekalahan di Cie Chiang membuat bajak laut kehilangan 5.000 jiwa. Pamor pasukan Cie Chi Kuang meningkat baik di kalangan rakyat maupun musuh. Para bajak laut mengalihkan sasarannya ke Fujian, di mana lebih dari 10.000 bajak laut membentuk pertahanan di sana. Pada bulan Juli 1562, Jenderal Cie Chi Kuang memimpin 6.000 prajurit pasukan elitnya ke Fujian. Dalam waktu dua bulan, mereka menghancurkan tiga sarang bajak laut di Hanyu, Liu Xian, dan Lintun. Namun tentaranya juga menderita kerugian korban jiwa yang cukup besar karena perang dan wabah penyakit. Jenderal Cie Chi Kuang kembali ke Cie Chiang untuk menata ulang pasukannya. Bajak laut Jepang memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang Fujian lagi, dan kali ini mereka berhasil menduduki Xinhua. Pada bulan April 1563, Jenderal Cie Chi Kuang memimpin 10.000 tentaranya ke Fujian dan merebut kembali Xinhua. Pertempuran terakhir yang menentukan di pulau Nanau, dekat perbatasan Fujian dan Kuangtung, pada bulan September 1565. Di sana Jenderal Cie Chi Kuang dan Yu Taiyau menghancurkan sisa-sisa bajak laut Jepang yang bersekongkol dengan bajak laut Tiongkok. Perdana Menteri Yansu bersama kroni-kroninya para pejabat korup menyingkirkan siapapun yang tidak tunduk pada mereka. Mereka juga menyalahkan orang lain atas ketidakbejusan diri sendiri, terutama orang-orang yang dianggap mengancam kedudukan mereka. Setelah kemenangan di Cheng Ang, jasa Cie Chi Kuang bukan saja tidak dihargai, dia bahkan hampir dipecat karena divitnah berkomplot dengan bajak laut Jepang. Jenderal Cie Chi Kuang dipindahkan ke utara memperkuat pertahanan tembok besar, khususnya di Shanghai Chuan dan Chuyong Chuan. Dia membangun menara-menara jaga di sepanjang tembok besar yang selesai dalam waktu dua tahun. Selama 16 tahun kemudian, itu tidak pernah ada seorang pun Mongol yang berani menerobos perbatasan. Jenderal Cie Chi Kuang juga ambil bagian dalam pelatihan militer selama sebulan penuh untuk 100 ribu tentara selama musim dingin tahun 1572. Jenderal Cie Chi Kuang menulis dua buku tentang strategi kemiliteran berdasarkan pengalamannya, yaitu Cie Xiao Shinsu dan catatan pelatihan militer yang menjadi referensi berharga bagi para pemimpin militer setelahnya. Cie Chi Kuang bukan saja seorang jenderal yang brilian, tapi dia juga menulis banyak puisi dan perosah dalam satu buku, yaitu koleksi Ruang Cie Chi. Pada tahun 583, Cie Chi Kuang dipensiunkan dari tugasnya menjaga perbatasan utara dan mendapatkan tugas menjaga pos tidak penting di Kuangtung. Kesehatannya yang memburuk, memaksanya mengundurkan diri dan pulang ke kampung halamannya. Pada tahun 1588, pahlawan besar itu akhirnya wafat sehari sebelum tahun baru Imlek. Pahlawan besar itu akhirnya dan pulang ke kampung halamannya. Terima kasih telah menonton!